Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Endy Talkie Jadi, Endy Talkie ini ketika beroperasi Membutuhkan frekuensi Seperti signal pada handphone kita Dan terdapat dua versi Yaitu Very High Frequency dan Ultra High Frequency Jadi, bedanya ada di mana sih Antara Very High Frequency dan Ultra High Frequency ini Dan ini gambaran dari Endy Talkie yang berada di pasaran Ada yang masih manual Dan ada juga yang sudah terdigitalisasi Menggunakan software untuk mengatur frekuensinya Dan langsung saja Kita bahas ini untuk frekuensi Ultra Tinggi Untuk UHF Ini merupakan gelombang elektromagnetik Ini merupakan gelombang elektromagnetik Dan gelombang radio dengan frekuensi di atas Pita UHF adalah Super High Frequency Atau frekuensi atau frekuensi tinggi Super tinggi Dan Extremely High Frequency atau frekuensi ekstrim tinggi Sedangkan sinyal frekuensi yang lebih rendah Termasuk dalam Very High Frequency atau frekuensi yang tinggi Dan di sini dari sejarahnya Pada tahun 1864 James Clark Maxwell Menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik yang cepat Mengaruhi antara medan langit listrik Dan menyebar dengan kesempatan cahaya Maxwell menyatakan bahwa Cahaya seperti gelombang Berdasarnya mempunyai fenomena elektromagnetik Dengan demikian Dia berpendapat bahwa Cahaya adalah sesuatu bentuk radiasi elektromagnetik Dan Heinrich Rudolf Herz Adalah seorang fisikawan Jerman Yang memperjelas dengan luar luas teori elektromagnetik cahaya Yang telah diadjukan oleh Maxwell Dia adalah orang pertama yang menunjukkan Adanya gelombang elektromagnetik Dengan membangun sebuah halat Yang menghasilkan Dan mendeteksi gelombang VHF, VHF Dan Hertz Mengembangkan antena penerima gelombang VHF dan UHF Dan Akan dibahas dari sisi penggunaannya Untuk UHF dan VHF adalah fitur frekuensi yang paling umum digunakan Untuk transmisi sinyal VVC Selain itu Untuk siaran teknik visi Kita UHF juga bisa digunakan untuk hal-hal lain Jaringan distribusi tenaga listrik Selain itu Ada operator radio amatir Dan OBJBS Global Positioning System Dan keuntungan dari penggunaan UHF adalah Gelombang fisik yang pendek mampu dihasilkan oleh frekuensi tinggi Untuk ukuran antena, transfisi, dan penerimaan Tergantung oleh ukuran gelombang antitudo Antena UHF sedikit gemuk dan pendek Masang antena yang lebih kecil kita mampu dikenakan untuk frekuensi yang tinggi Jadi kelebihannya disini Yang UHF ini Lebih kecil untuk sisi antenanya Untuk modulasinya Mengubah dari listrik ke gelombang antitudo Dan disini saya akan cari perbedaan Kita di sisi gelombangnya Jadi disini perbedaan frekuensinya VHF ini Dalam satu kali sirko Jadi satu bukit, satu lembah Satu bukit, satu lembah Ini lebih keren Dibandingkan UHF Yang Ultra High Frekuensi Dalam satu menitnya Akan lebih banyak Modulasinya Kelombangnya yang dihasilkan Jadi Kelebihannya Yang UHF ini Malah lebih Mudah Untuk Menembus gedung Yang tebal Tembok yang tebal Dibandingkan UHF UHF ini kan Lebih sering Ditransmisikan Maka lebih mudah juga Signalnya itu Loss Paket datanya Dan untuk perbedaannya Hanya ada Pada area frekuensinya Di sini untuk rampang frekuensinya VHF itu 30 MHz Terima kasih 300 MHz Untuk yang Ultra High Frekuensi Di atasnya UHF itu diantara 330 hingga 380 Dan ada juga 403 sampai 470 MHz Jadi kelebihannya UHF ini Dibandingkan VHF VHF ini kan Dia lebih Bisa tembus Tembok Bisa jaraknya Lebih jauh Namun Lebih sering digunakan Jadi Untuk digunakan Itu Interferensinya Semakin tinggi Orang akan Bergantian Menggunakan Dan Lebih ramai Dibandingkan UHF tadi Dan Antena Pada VHF ini Lebih panjang Dan Cukup Scan Dari saya Apabila Ada pertanyaan Maupun Yang ingin dibahas Silahkan tulis Di kolom komentar Dan Jangan lupa Subscribe Untuk mengikuti Topik selanjutnya Wassalamualaikum Wb Wb Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video